Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini, politik di Malaysia Subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik Tuan-tuan dan paman semua, salam sejahtera Satu lagi berita hangat hari ini yang diterima oleh channel ini Dan saya tergerak hati saya untuk mengulas perkara ini Untuk menyampaikan huja hari ini kepada anda semua Tapi sebelum saya meneruskan info hangat berita hangat hari ini politik di Malaysia Saya meminta jasa baik kamu semua untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini Hari ini tuan-tuan dan papan satu berita daripada Malaysia kini Yang saya lihat sangat mempunyai satu Mempunyai banyak connection Mempunyai banyak kesinambungan yang bakal berlaku kepada perikatan nasional Satu sumber mengatakan Takiuddin ataupun Hamzah Calon ketua pembangkang Takiuddin Hasan dan juga Hamzah Zainuddin Ada yang ada satu sumber mengatakan mereka adalah calon ketua pembangkang Setiausaha agung bersatu Hamzah Zainuddin dan setiausaha agung pas Takiuddin Hasan disebut-sebut menjadi calon ketua pembangkang Yang akan dikemukakan perikatan nasional Sebelum saya meneruskan huja ini Saya berpikir tuan-tuan dan papan semua Dan saya juga berharap kamu mempunyai respon untuk ini Kenapa bukan Muhyiddin yang menjadi ketua pembangkang Sedangkan beliau adalah pengurusi perikatan nasional Salah seorang pemimpin tertinggi perikatan nasional Yang enggan dinamakan berkata Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang enggan memegang jawatan itu Sedangkan mereka berdua adalah pemimpin tertinggi Di dalam perikatan nasional Muhyiddin sebagai pengurusi PN Manakala Tan Sri Abdul Hadi Awang Sebagai timbalan pengurusi perikatan nasional Selaku Presiden PAS Muhyiddin menurut satu sumber ini Muhyiddin tidak mahu memegang jawatan itu Begitu juga Abdul Hadi Tidak berhasrat untuk menduduki kerusi berkenaan Berdepan Anwar Ibrahim sebagai pendana menteri PN perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga Oke tuan-tuan dan papan Setelah saya membaca sehingga rangkap ini Berdepan Anwar Ibrahim sebagai pendana menteri Perikatan nasional perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga Oke tuan-tuan dan papan Berapakah beza umur dari Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin Tuan-tuan dan papan Umur Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim dan Abdul Hadi Awang Mereka sama Sama Umur mereka sama tuan-tuan dan papan Untuk pengetahuan kamu Umur mereka 75 tahun Datuk Sri Anwar Ibrahim 75 tahun Hadi Awang pun 75 tahun Dan begitu juga Muhyiddin Yassin Namun kenyataan daripada perikatan nasional Saya bacakan kepada anda sekali lagi Berdepan Anwar Ibrahim Sebagai pendana menteri Perikatan nasional perlu menampilkan pemimpin yang bertenaga Adakah ini menunjukkan Mereka ini memang lemah Mereka ini memang mengakukalah dengan pendana menteri pada hari ini Sedangkan mereka adalah Parti pembangkang Dan mereka ingin mencari Calon ketua pembangkang yang lain Selain daripada mereka Untuk menentang pendana menteri Melawan kerajaan perpaduan Membangkang kerajaan perpaduan Dua nama yang sedang dipertimbangkan PN pada hari ini Ialah Hamzah Zainuddin Dan Takiuddin Hasan Yaitu Takiuddin Hasan Setiausaha Agung Pas Dan Hamzah Zainuddin Hamzah Zainuddin adalah pemimpin tinggi bersatu Jadi tuan-tuan dan papan semua Saya Ingin bertanya dengan kamu Tuan-tuan dan papan Adakah ini menunjukkan bahwa Perekatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Hadi Telah mengaku kalah Dengan kenyataan daripada PN ini Dalam peritu Pas yang menyumbangkan kerusi paling banyak Sebanyak 43 kerusi parlimen Pada PRU ke-15 Dan PN yang membabitkan bersatu Pas dan gerakan Berjaya memenangi 73 kerusi parlimen Jadi Sumber juga berkata PN turut Mempertimbangkan untuk melantik Timbalan presiden pas Tuan Ibrahim Tuan Man Sebagai ketua pembangkang Bagaimanapun karakter Tuan Ibrahim Yang dilihat agak lembut Kurang sesuai untuk jawatan itu Kita memerlukan orang yang agresif Untuk mengasakhan luar Jadi Adakah ini ketakutan sebenar Perikatan Nasional kepada Perdana Menteri pada hari ini Ataupun Adakah benar-benar mereka memilih Calon yang betul Untuk menentang Anwar Ibrahim Dan kenyataan daripada PN ini Bahwa Umur yang sama ini Mereka ini seangkatan Muhyiddin, Hadi dan juga Anwar Tapi Muhyiddin dan Hadi Menolak untuk menjadi ketua pembangkang Jadi coba anda Membuat andaian kamu Tuan-tuan dan berman Terus kami bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan terkini politik Selamat pagi Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan semua Terima kasih sudah Setia bersama di dalam channel ini Satu perkara menarik Yang saya nak kongsi dengan kamu Satu isu hangat hari ini Setelah Kemunangan besar Yang dikatakan Keputusan rasmi Padang Serai Parlimen Padang Serai semalam Yang menyaksikan Perikatan Nasional Mempunyai majoriti yang sangat tinggi Terdapat satu suara-suara sumbang Suara-suara yang tak baik Ataupun cuma pendapat Yang mengatakan Mungkin Undi yang dibuat itu Sebahagiannya Dibatalkan Itu cuma pertanyaan Kepada beberapa orang Di media sosial Kerana Terdapat beberapa pengundi Yang tidak tahu Calon yang mereka undi itu Telah tarik diri Disebabkan pembentukan Kerajaan Perpaduan Tapi Tuan-tuan dan puan-puan semua Sebelum saya meneruskan Isu hangat kita pagi ini Saya meminta Jasa baik kamu Kerjasama kamu Untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas Pergembangan-pergembangan terkini Politik Daripada channel ini Segelintir pengundi Di Padang Serai Tidak tahu Calon tarik diri Dan Sebabnya adalah Di atas Sebab Kerajaan Perpaduan dibentuk Beberapa pengundi Bagi PRU 15 Di Parlimen Padang Serai Masih tidak mengetahui Tentang Dua calon Yang menarik diri Dan juga Memberi laluan Kepada calon Pakatan Harapan PH Dr. Mohamad Sofi Razak Seorang Netizen Yang berkata Sebagai pengundi Beliau ini Kali pertama Mengundi Dan sememangnya Teruja untuk Menunaikan Tanggung jawab Sebagai rakyat Malaysia Menyokong sistem demokrasi Malaysia Namun beliau membuat pengakuan Bahwa Beliau tidak mengetahui Ada calon yang menarik diri Beliau Yang melanjutkan pengajian Di sebuah institut pengajian tinggi awam Di Perak Baru pulang ke kampung Tunku Putra Pada Jumaat Lebas Dan tidak mendapat maklumat Mengenai perkara tersebut Katanya Beliau ini tinggal di hostel Tempat belajar Dan tidak tengok berita Sebab tidak ada television di situ Sekarang saya balik kampung Sebab ada cuti Pertengahan semester Tidak tahu pula Ada calon menarik diri Katanya Beliau adalah Seorang pengundi Yang ditemui Pemberita Selepas Selesai mengundi Di sekolah menengah kebangsaan Sultan Badlisya Hari ini Berita yang bertarik Pada 7 Disember 7 Disember Pada 7.30 pagi Dalam pada itu Netizen yang lain juga Membuat Satu kenyataan Beliau juga berkata Yang menetap Dalam kawasan Parlimen Kulim Bandar Bahru Terlepas daripada Mendapat maklumat Dan hebahan Mengenai calon Yang menarik diri Katanya Saya memang tak tahu Ada calon Tarik diri Saya mengundi Di Parlimen Padang Surai Sebab dulu Saya menyewa disini Tapi 7 anak saya Semua sudah mengundi Di Parlimen Kulim Bandar Bahru Sebelum ini Katanya Beliau adalah Selain daripada itu Beberapa netizen yang lain Responden yang lain juga Membuat nyataan begitu Ada juga yang tahu Katanya Saya sudah tahu Mana calon Yang menarik diri Jadi saya tak perlu Mengundi mereka lagi Walaupun ada banyak Nama dalam kertas undi Saya tidak keliru Sebab saya tahu Mana calon Yang perlu diundi Sebelum ini Tuan-tuan dan perempuan semua Calon BN PRU 15 Parlimen Padang Surai Datuk Sri Sivaraj Dan calon warisan Mohamad Bakri Hashim Telah memutuskan Untuk menarik diri Bagi memberi laluan Kepada Pakatan Harapan Mohamad Shafi Jadi tuan-tuan dan perempuan Seperti yang kita tahu Warisan dan juga Barisan Nasional Adalah Parti yang bergabung Dengan Pakatan Harapan Membentuk Kerajaan Perpaduan Jadi sudah pasti Mereka memberi laluan ini Untuk Pakatan Harapan Jadi Bolehkah Keputusan yang telah Dibuat ini Ataupun pengundi-pengundi Ini hanya pertanyaan saya Ataupun pengundi-pengundi Yang tidak tahu Calon mereka tarik diri Undi itu Boleh dibatalkan Nah Walaupun SPR sudah Mengumumkan Ataupun keputusan rasmi Pilihan raya Di Parlimen Padang Serai Yang menyaksikan Perikatan Nasional Akhirnya Merampas Padang Serai Tewaskan PH Majority 16.260 undi Di Padang Serai PN telah menang Kerusi Parlimen Padang Serai Daripada Pakatan Harapan Pada PRU ke-15 Dan mendapat Majority yang Sangat tinggi Calon PN Datuk Azman Nasruddin Menang dengan Majority 16.260 undi Mengalahkan saingan terdekat Dr. Mohd Sofie Razak Daripada Pakatan Harapan Terima kasih telah menonton